Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah saat ini terus memperkuat sektor perikanannya, guna meningkatkan perekonomian masyarakat, terhusus nelayan yang ada di Bangka Tengah. Melalui dana APBD dan insentif fiskal memberi bantuan mesin tempel kepada nelayan sejumlah 22 unit dan 100 paket pembekalan kepada 11 kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Al-Ghafri Rahman mengungkapkan bantuan tersebut merupakan salah satu komitmen Pemkap Bangka Tengah dalam memajukan sektor perikanan di Kabupaten Bangka Tengah. Tidak hanya itu, dirinya berharap dengan adanya bantuan kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah dapat meningkatkan produksi sehingga berdampak pada perekonomian nelayan di Kabupaten Bangka Tengah. Kenapa? Karena kepentingan kita untuk ikan ini besar, untuk pertemuan anak-anak kita, untuk generasi kita berikutnya, dari segi proteinnya, ikan ini adalah salah satu sumber. Tugas kita pemerintah daerah membantunya, supaya teman-teman nelayan ini bisa lebih dimudahkan mendapatkan ikan. Apakah akan di-upgrade lagi nih bantuan-bantuan untuk pengasyarakat nelayan? Pasti, pasti. Kalau saya tetap memperoditaskan mereka ini. Saya sektornya ada tiga unggulannya. Kalau nggak nelayan, pertani, sama UMKM. Tiga itulah yang saya kejar. Kedepannya, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak hanya memberi bantuan pada sektor perikanan saja. Namun, Pemka Bangka Tengah juga akan berupaya memberikan bantuan kepada sektor pertanian dan UMKM di Bangka Tengah, guna meningkatkan perekonomian. Dari Koba Bangka Tengah, Doni TVRI Bangka Blitung melaporkan.